Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman disini saya kedatangan pasien ya Ini blendernya atau cup blender ini bocor Disini pecah ya Sehingga ketika ini pot blender ini menetes ke bawah Bocor dan mengenai mesin ini mesin yang sudah saya perbaiki Yang tadinya mengeluarkan aset nanti juga ada videonya tersendiri ya Sudah ada videonya nanti tinggal tunggu uploadnya Atau mungkin uploadnya duluan mesinnya ya dari bayang ini Ini posisi pecah teman-teman Nah ini pecah merapa Nah disini juga Ini sudah dilim tapi juga tetap saja Nanti akan saya bagikan trik ya Bagikan trik cara ini Menembel ataupun Mengatasi cup blender yang pecah seperti ini Bagaimana nanti agar bisa rapat kembali ya Dan tentunya aman tidak bocor lagi Untuk langkah pertama kita lepas dulu untuk pisaunya ya Untuk melepas pisau harus kita gunakan pengaman ya Bisa pakai kain Agar untuk pegangan ya agar tidak terkena tangan Kemudian ini diputar ke kanan Untuk blender mark kosmos Nah ke kanan Ini melepas ya Nah seperti ini Karena biasanya ini sangat tajam ya Harus dikasih pengaman Kemudian kita kerjakan ya Yang masalah bocor ini Ini juga kotor banget teman-teman Ini kotor Kotor ini ya Kotoran ini Saya bersihkan terlebih dahulu Kerak-keraknya Sudah lumayan agak bersih ya Nah Kemudian Ya Yang pecah-pecah ini Ini juga pecah teman-teman ya Sepertinya Oh enggak ya Kalau yang ini enggak pecah Yang pecah yang satu ini saja teman-teman Ini yang pecah Kita gunakan Nanti gunakan ini ya Apa Kabel disk Silau teman-teman Nah gunakan kabel disk seperti ini Kekelihatan Saya nyerahkan lampunya Kemudian teman-teman Siapkan kawat kecil ya Kawat kecil seperti ini Diwisahkan Kalau pakai yang Yang kaku Ataupun yang keras Juga bisa Nah itu teman-teman Pasti tahu ya Cara penggunaannya Seperti ini Bikin dua dulu saja teman-teman ya Bikin seperti ini Nah Kemudian Taruh di sini Kemudian Panasi pakai solder Sampai kawatnya ini Benar-benar masuk ya Sampai kawatnya Tidak terlihat Nah ini Kawatnya sudah Tidak terlihat ya Kemudian yang ini Juga sama Masih ada satu ya Taruh di sini Juga dipanasi Pakai solder Biar bisa masuk Ke dalam Bojohnya ini Saling Apa ya Mengikat ya Biar tidak Pecah-pecah lagi Saling mengait Dimasukkan Tapi jangan ke dalam-dalam Jangan sampai tembus Dimasukkan Posisinya di tengah-tengah Saja Sudah seperti ini Nah Kemudian Untuk bagian sini Teman-teman Ini juga masih kurang satu Teman-teman ya Bisa dikasih lagi ya Biar kuat Dikasih dua lagi Yang bagian sini Bagian luar Jadi nanti Dikasih empat ya Yang dalam satu Yang dalam dua Kemudian yang luar dua Seperti ini Seperti ini Ya Taruh seperti ini Kawannya Biar bisa masuk Ini dipanasi Pakai solder Kemudian dipendam ya Kayak di Duruki Biar tidak kelihatan Ditanam Ini masih satu lagi Karena disini sudah Yang samping sini teman-teman ya Nanti kita buktikan Kita kasih air Apakah berhasil Atau tidak Cara seperti ini Nanti kalau berhasil Teman-teman bisa Teman-teman praktekan ya Kalau tidak berhasil Kalau tidak berhasil ya Tidak usah Kalau berhasil Nanti bisa teman-teman Tirukan Cara seperti ini Ini dirapikan Kemudian agar rata Ini bisa dikasih Potongan kabel tis ya Kabel tis Taruh disini Untuk menambil Sini teman-teman ya Hmm Hmm Biar rata Atau untuk mendempul Seperti ini Yang bagian ini Juga sama teman-teman ya Dikasih seperti ini Juga sama teman-teman ya Ini misalkan masih Ada yang Belum tertutup Wah kameranya kurang pas ya tadi Tidak begitu kelihatan Tidak kelihatan teman-teman ya Nah ini ditempel lagi Biar menyatu teman-teman Tidak kelihatan teman-teman ya Tidak kelihatan teman-teman ya Yang bagian dalam bisa dikasih lagi ya Biar lebih kuat Biar lebih rapat Kemudian untuk bagian dalam Ini tidak usah dikasih Apa Tidak usah dikasih Kawat ya Tinggal ini diratakan seperti ini saja Untuk menutupi celah-celah ini Dipanasi seperti ini Nanti sambil dikasih itu Kabel tis Potongan kabel tis ya Ini dimasukkan ya Ini dimasukkan ya Ini dibelah dulu Pakai solder Dikasih jalan Agar kabel tis yang dilalahkan Ini bisa masuk Untuk menutupi celah-celah Biar tidak bocor Insya Allah nanti ini sudah Rapat teman-teman Nah Seperti ini Kalau kurang rapi Misalkan kurang rapi Ya dirapikan lagi ya Ini jadi luar dalam sudah di Olesi Dirapatkan ya Jawa nanti tidak bocor lagi Juga sudah kuat Karena di dalamnya tadi Sudah dikasih Kawat ya Sehingga Kemungkinan kecil untuk Mengol lagi Untuk terbuka lagi ya Yang bagian mempecah Langsung kita pasang kembali Teman-teman ya Ini juga masih agak longgar Disini ada sil Teman-teman Di bagian sini ada silnya Saya kasih tahu Disini ada sil Tapi silnya itu Kok Kecil banget Seperti ini Dipasang lagi ya Nanti di coba Dikasih air Teman-teman ya Apakah gara-gara Masih bocor Apa beda Ini agak longgar Teman-teman ya Ini oblak ini Teman-teman Yang oblak Yang bagian ini Mungkin ini ringnya Juga tidak ada Dikasih ring dulu Sebenarnya teman-teman ya Karena ini Masih ada jarak Saya coba dulu Pasang Masih ada jarak ya Dikasih Ini bisa dikasih ring ya Ini juga Saya cari ringnya Disini Namun Disini juga Masih bisa Ngembes Merembes Ini harusnya dikasih Ring lagi Yang agak tebal Saya carikan dulu Teman-teman ya Ini saya tambahkan ring lagi Biar bisa rapat Biar bisa rapat Tidak terlalu longgar Teman-teman Nah Tidak pas ini ya Tinggal dikenceng saja Sudah rapat Sudah rapat Kemudian Waktunya Dicoba Menggunakan air Apakah Masih Bocor Atau tidak Setelah Ditempel Mudah-mudahan Dengan cara Seperti ini Penempelannya Bisa pas Bisa bagus Dan tidak Bocor lagi Sehingga Ini Bender Aman Kita Ambilkan air Dulu Biar Benar-benar Disini ya Cara Pengetesannya Tidak Diluar Disini Kita praktekkan Kita tes Apakah Masih Bocor Atau tidak Dengan cara Yang saya lakukan Saya ambilkan air Terlebih dahulu Ini teman-teman Air saya Masukkan Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan Berhasil Kita lihat Kita puter-puter Apakah ada Tetasan bagian bawah Tidak ada ya Kita puter-puter Seperti ini Untuk yang kita Tempel-tempel Aman Disini juga aman Tidak ada Bocor Tidak ada Basah-basah ya Aman Ini kita taruh dulu Kesini Kemudian Kita lihat Kita lihat Bagian bawah Apakah ada Basah-basahnya Tidak ada Teman-teman ya Aman Bagian ini Masih ada Ini teman-teman Nah kita lihat Bagian bawah Masih ada Rembesan ya Tapi tidak sampai Menetes Kemungkinan besar Ini dari Celah-celah yang ini Teman-teman ya Yang ini Nah celah-celah yang Gembringnya ini Yang Bocornya itu Tapi tidak sampai Menetes Tidak sampai Bocor Cuman Merembes Kita lakukan Pengeleman Saja teman-teman ya Kalau semacam ini Kalau bocornya Halus Kita lakukan Pengeleman Pakai Lem G Atau Lem Korea Ini kita Lap terlebih dahulu Sampai kering Jadi airnya Airnya itu Merembesnya Bukan dari Yang pecah tadi Ya Tapi dari yang ini Nah Ini ya Celah-celah ini Maka ini bisa Langsung dikasih Lem saja Nanti untuk Pemberian lem Nanti Atas bawah ya Atas juga Bawah juga Dan nanti Benar-benar rapat Seperti ini Celah-celah ini Saja yang dikasih Lem Biar lemnya Bisa masuk Dan airnya Tidak Merembes lagi Kalau yang bagian Sampungan Tidak Haman Tidak ada Masalah Kemudian Juga Bagian bawah Dikasih juga Motor ya Ini Seperti ini Kemudian Tunggu Sampai Lemnya Mengering Nanti Kalau lem sudah Mengering Baru dipasang Lagi Untuk Apa Pisaunya Ya Mungkin Seperti tadi ya Caranya ya Teman-teman Cara Ataupun Memperbaiki Kabel lembir yang pecah Seperti ini Ya Tidak pecah-pecah lagi Maka bisa dikasih kawat dalamnya Dan ditempel pakai Kabel tis Mungkin cukup Bersihkan dari Azimajan 87 Mudah-mudahan Bermanfaat ya Jangan lupa Dukun terus Azimajan 87 Jangan lupa Dukun terus Azimajan 87 Dengan cara Like, Share, Comment, and Subscribe Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax